Dan tiba-tiba mereka itu denger ada suara anak kecil yang nangis, kayak nangis kesakitan. Tapi begitu mereka lihat ke arah kanan, ini yang ada hanya seperti kandang ayam. Jadi gak ada pemukiman rumah sama sekali. Dan di sebelah kiri itu ada pohon-pohon bambu. Dan juga mendengar aliran sungai. Jadi gak ada pemukiman di sana, tapi mereka ini denger suara anak kecil ini nangis kesakitan. Dia melihat ada sosok bapak-bapak yang di depan lapaknya itu, beliau menjual banyak sekali keperluan jenazah. Jadi ada kain kafan. Kain kafan itu semua tertulis, ada yang ukuran 11 meter, ada yang ukuran 9 meter. Dan beliau juga menjual bunga-bungaan. Pokoknya beliau ini jual perlengkapan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gemara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman dari pasangan suami istri yang bernama Ujang dan Nesti yang asalnya dari Surabaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah SWT. Terima kasih telah menonton! Untuk cerita kali ini, pengirim ceritanya ini suami istri yang namanya Ujang dan Nesti. Ujang dan Nesti ini asalnya dari Surabaya dan dia cerita kejadian ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2018. Nah awalnya Ujang dan Nesti ini menikah di tahun 2015. Terus dia ini, mereka ini tinggal di sebuah tempat, satu-satu kontrakan di situ. Selama mereka tinggal di sana, mereka ini belum dipunyai keturunan. Nah pada akhirnya, mereka punya inisiatif. Awalnya inisiatif ini datangnya dari si Hesti, istrinya. Hesti ini bilang kalau dia pengen setiap hari Jumat pagi, dia pengen bagi-bagi nasi ke orang-orang yang ada di pinggir jalan. Entah itu tukang sapu atau tukang yang ada di pinggir jalan, baik itu tukang becak. Jadi inisiatif dari Hesti ini disambut baik oleh Ujang dan pada akhirnya setiap kali si Ujang ini gajian, dia selalu menyisikan beberapa uangnya dan untuk kemudian dalam setiap hari Jumat pagi, mereka itu bagi-bagi nasi. Nah akhirnya mereka mampu merealisasikan kegiatannya itu. Jadi setiap Jumat, mereka bisa bagi-bagi nasi. Awalnya ada 20 nasi bungkus yang dibagi. Nah Jumat berikutnya bertambah lagi karena ternyata banyak dari teman-teman Hesti dan juga teman Ujang yang juga ikut ngasih sumbangan ke Ujang. Jadi dari situlah kegiatan mereka banyak didengar oleh teman-teman Hesti dan juga teman-teman Ujang. Nah sampai berjalannya waktu, sekitar beberapa bulan kemudian, Hesti ini dapat telepon dari teman lamanya. Ada teman lamanya Hesti ini yang namanya Hendra. Kebetulan Hendra ini kerjanya di luar negeri. Waktu itu si Hendra ini telepon. Hendra ini mengabarkan bahwa dia ada amanah dari almarhum kakaknya. Jadi kakaknya Hendra ini meninggal dan kemudian sebelum meninggal itu sempat ngomong ke Hendra bahwa dia pengen ngadakan acara di desanya. Jadi kakaknya ini punya tabungan senilai 15 juta dan Hendra yang dikasih amanah itu. Nah waktu itu Hendra ini bilang ke Hesti bisa gak minta tolong uang ini segera salurkan. Entah kalian bikin acara apa yang acaranya ini diselenggarakan di desa almarhum kakaknya itu. Nah desa almarhum kakaknya ini ada di sebuah desa yang letaknya ada di lereng gunung yang dalam cerita ini kita gak bisa menyebutkan namanya karena atas permintaan dari Hendra. Jadi waktu itu Hendra bilang uang 15 juta ini coba kamu bagikan ke warga desa yang ada di sana dalam bentuk sembahku. Nah ini adalah amanah dari kakakku. Dan pada tahun itu Hendra ini belum bisa pulang ke Indonesia. Nah jadi waktu itu berbekal informasi dari Hendra Ujang dan Nesti ini menuju ke desa tersebut. Jadi jarak dari Surabaya menuju ke desa tersebut ini memakan waktu sekitar 5-6 jam perjalanan. Nah awalnya Ujang minta tolong ke beberapa temannya dan pada hari itu ada beberapa temannya yang antusias juga karena pertama kali Ujang harus survei lebih dulu ke desa tersebut. Nah waktu itu Hendra ini sempat ngasih nomor telepon seseorang yang tinggal di sana namanya Pak Yasin. Dari Pak Yasin inilah nanti Ujang dan Nesti diarahkan kemana mereka akan berada. Jadi beberapa hari sebelum mereka survei ini Ujang sudah hubungi ke Pak Yasin dia bilang bahwa ini kami dapat telepon dari Hendra. Ternyata Hendra ini sudah menghubungi Pak Yasin sebelumnya dan Pak Yasin menyambut baik. Akhirnya mereka janjian pada hari yang ditentukan itu hari Sabtu Ujang, Nesti, dan dua temannya ini menuju ke desa tersebut. Jadi mereka naik motor begitu sampai di desa tersebut ini sudah jam 7 malam. Nah pada waktu itu karena mereka ini naik motor yang pertama kali dirasakan Ujang dan juga Esti suasana desa ini sepi. Jadi apalagi ketika masuk ke desa tersebut mereka sudah janjian sama Pak Yasin di satu tempat ada sekolahan SD di situ dan sekolah SD ini posisinya ada di tengah-tengah sawah dan tidak ada pemukiman di sana. Nah begitu Ujang, Nesti, dan dua orang temannya yang lain ini datang mereka langsung menghubungi Pak Yasin. Pak ini kami sudah sampai di depan sekolahan SD. Oh iya iya Mas Ujang saya ke sana ya. Sekitar 5 menit kemudian Pak Yasin datang naik motor mereka pun bersalaman kenalan lebih dulu akhirnya Pak Yasin pun langsung ngomong ke Ujang dan teman-temannya ayo kita ke rumah saya dulu Mas ikutin saya ya. Nah begitu mereka mengikuti Pak Yasin ini jalan lebih dulu naik motor kemudian yang di belakang Pak Yasin itu ada dua temannya Ujang laki-laki dan perempuan dan di belakang lagi Ujang dan Nesti jadi mereka beriringan awalnya Ujang ini berpikir kalau rumah Pak Yasin ini gak terlalu jauh ternyata dari sekolah SD dimana pertama kali mereka ketemu itu mereka memasuki persawahan jadi kanan-kiri itu sawah dan belum ketemu pemukiman barulah sekitar dua menit perjalanan mereka baru ketemu pemukiman dan pemukiman warga ini gak terlalu banyak atau gak terlalu padat penduduk gak lama kemudian mereka melewati satu jembatan dan dari jembatan itu belok ke arah kiri dari situlah mereka ketinggalan jadi Pak Yasin ini lebih dulu dan waktu itu Ujang ini melihat temannya yang ada di depan itu tiba-tiba setirnya ini dia agak bingung kayak seolah menghindari sesuatu terus jatuh nah pada saat bersamaan itulah Ujang itu seperti melihat ada sekelebatan anak kecil yang nyebrang nah begitu tahu kalau temannya ini jatuh langsung lah Ujang ini turun SD juga turun dibantulah begitu temannya ini jatuh ternyata Pak Yasin ini jalan lebih dulu mungkin Pak Yasin waktu itu gak tahu kalau mereka masih ketinggalan ini Jang tadi ada anak kecil nyebrang Jang tadi kayaknya tak tabrak anaknya nah Ujang karena juga ngelihat ada anak kecil yang nyebrang mereka pun langsung motor ini diberdirikan lagi terus dia cari di sekitar sana ini gak kelihatan ada anak kecil nah suasana ini sepi suasana desa itu sepi dan tiba-tiba mereka itu denger ada suara anak kecil yang nangis kayak nangis kesakitan tapi begitu mereka lihat ke arah kanan ini yang ada hanya seperti kandang ayam jadi gak ada pemukiman rumah sama sekali dan di sebelah kiri itu ada pohon-pohon bambu dan juga mendengar aliran sungai jadi gak ada pemukiman di sana tapi mereka ini denger suara anak kecil ini nangis kesakitan jadi mereka pun cari lah begitu Ujang ini nyari keberadaan anak kecil yang nangis ini Pak Yassin itu dateng mas ayo mas cepetan mas langsung aja sebentar pak ini teman saya tadi nabrak anak kecil udah mas langsung aja ke rumah saya aja nanti biar saya urusi lah begitu denger pernyataan dari Pak Yassin Ujang dan teman-teman itu juga agak heran ini loh kok habis nabrak anak kecil kok malah kita disuruh cepet-cepetan lah karena Pak Yassin ngomong seperti itu dengan wajah yang panik nyuruh mereka langsung cepet akhirnya mau gak mau Ujang dan teman-teman langsung mendari motornya ngikuti Pak Yassin lagi gak lama setelah itu sampailah mereka di rumah Pak Yassin dan mereka dipersilahkan duduk istrinya Pak Yassin keluar membawa teh dan juga beberapa cemilan barulah disitu Ujang ini cerita lagi Pak kami tadi ini teman saya nabrak anak kecil terus begitu kami cari kok anak kecilnya gak ada tapi ada suara anak kecil yang nangis kesakitan nah begitu mendengar cerita dari Ujang dan teman-temannya Pak Yassin itu langsung mengalihkan perhatian kayak oh iya mas nanti biar saya urusilah ini terus gimana mas acaranya kapan nah dari situ Ujang itu merasa agak aneh ini kok tiba-tiba Pak Yassin ini mengalihkan pembicaraan ya mau gak mau akhirnya Ujang mengikuti alur ceritanya seperti apa Pak Yassin bilang seperti itu dan Ujang pun mengungkapkan ya Pak jadi acara kami ini insya Allah akan dikelar bulan depan kira-kira tanggal 27 nah dari situlah mereka akhirnya sepakat Pak Yassin bilang ya sudah kalau gitu besok pagi kita ke rumah Pak RT sekarang jenengan cuci muka dulu kalau yang mau mandi monggo silahkan habis itu kita makan malam dan istirahat disini mohon maaf istirahatnya seadanya jadi mereka ini tidur di ruang tamu rumah Pak Yassin ini seperti layaknya rumah orang desa jadi ruang tamunya besar dan disitu digelar tiker untuk tidur mereka nah setelah malam sekitar jam 11 malam mereka pun mulai tidur jadi Pak Yassin ini sempat ngomong ke Ujang dan teman-teman yang lain sempat bilang bahwa mas nanti jangan kaget ya biasanya mulai jam 12 malam jam 1 jam 2 sampai jam 4 itu selalu ada orang yang mukul sesuatu jadi hal itu menandakan jamnya jadi kalau dia mukul 12 kali berarti itu jam 12 jadi jangan kaget nanti mungkin tidurnya terganggu oh iya Pak terus Pak Yassin ini pesen lagi oh iya satu lagi mas nanti kalau ada pukulan satu kali itu tandanya jam 1 dan kalau memang ada yang misalnya belum tidur tolong jangan keluar karena bahaya mas Pak Yassin cuma ngomong seperti itu dan mereka pun hanya menerima apa adanya jadi dia gak mau tanya yang panjang lebar dan Ujang pun menerima hal itu mereka pun akhirnya istirahat dan malam itu mereka tidur dengan nyenyak gak ada gangguan apapun pagi harinya mereka langsung diajak Pak Yassin menuju ke rumah Pak RT lah begitu sampai di rumah Pak RT rumah Pak RT ini halamannya cukup luas dan rumah Pak RT juga seperti rumah desa pada umumnya ruang tamunya juga sangat luas sekali disitu Ujang ini melihat Pak RT itu punya satu set peralatan gamelan nah dikenalkanlah oleh Pak Yassin Ujang dikenalkan dengan Pak RT mulailah Ujang bilang bahwa dia akan punya acara bakti sosial semacam bakti sosial dan Pak RT juga denger hal itu ternyata dari situ Pak RT ini cerita Hendra dan juga kakaknya Hendra yang meninggal itu mas memang orangnya baik jadi mereka dulu ini tinggal di rumah itu dari rumah Pak RT itu kelihatan rumah Hendra tapi rumah itu sudah kosong karena kedua orang tua Hendra sudah meninggal dan kakaknya Hendra yang sudah meninggal juga dari situlah Hendra mulai kerja ke luar negeri jadi rumah ini kosong nah Pak RT menjelaskan sekali lagi di dusun ini mas banyak rumah kosong karena sudah ditinggalkan oleh penghuninya kebanyakan anak mudanya itu kerjanya di luar kota atau banyak juga yang kerja di luar negeri jadi ketika orang tuanya sudah meninggal rumah ini kosong nah disini ini juga banyak janda-janda tua jadi cocok sekali atau tepat sekali kalau acara jendengan itu adalah bakti sosial lah dari situlah Ujeng dan teman-teman sepakat tanggal yang disepakati adalah tanggal 27 April akhirnya dari situ mereka pun pamit pulang lagi ke Surabaya nantinya mereka akan datang sebelum tanggal 27 untuk persiapan lah begitu Ujeng dan Esti dan juga dua temannya ini kembali ke Surabaya mereka mulai menggodok lagi acaranya lah iseng-iseng waktu itu Esti ini bilang ke Ujeng mas gimana kalau kita share acara ini siapa tahu banyak yang ingin ikut mungkin temenmu juga mungkin temanku dari situlah keesokan harinya mereka mulai menyebar info itu bahwa mereka akan mau mengadakan bakti sosial di satu desa nah ternyata sambutan dari temen-temen Esti dan juga Ujeng ini antusias sekali dengan acara itu jadi banyak dana yang masuk ke rekening Esti yang awalnya dana dari Hendra untuk acara itu sekitar 15 juta karena Esti dan Ujeng itu menyebarkan infonya dari situ dana yang masuk ini sekitar 25 juta nah mereka semakin seneng ternyata mendekati Hariha Ujeng dan Esti ini belum dapat orang untuk membantu mereka karena awalnya Ujeng butuh beberapa orang untuk membantu mereka ketika Hariha berjalan ternyata mendekati Hariha Ujeng belum juga dapat orang yang bisa bantu karena banyak temen-temennya yang juga kerja nah mumpung belum daripada nanti Hariha dia gak ada yang bantu dia pun menghubungi Pak Yasin Pak mohon maaf ini setelah kami pertimbangkan rasa-rasanya ini harus diundur sekitar satu minggu lagi karena saya harus cari orang oh iya gak apa-apa Mas Ujeng kira-kira tanggal berapa biar saya infokan ke Pak RT akhirnya Ujeng bilang ya sudah Pak kita sepakati tanggal 7 aja tanggal 7 Mei oh ya sudah Mas saya sampaikan ke Pak RT setelah itu Ujeng mulai lagi cari orang atau cari temen-temennya yang bisa bantu nah sampai 3 hari kemudian barulah Ujeng menemukan temen-temennya ada sekitar 7-8 orang yang bersedia membantu Ujeng di hariha nah setelah hariha itu disepakati sekitar tanggal 5 mereka berangkat ada sekitar 13 orang yang berangkat menuju ke desa itu begitu sampai disana langsung yang mereka tuju ini rumah Pak Yasin nah karena Pak Yasin ini tahu bahwa Ujeng bawa beberapa temen jadi Pak Yasin ini langsung ngajak Ujeng menuju ke satu tempat jadi ada rumah yang ukurannya cukup besar disana Pak Yasin buka pintu dan bilang Mas ini rumah memang sudah lama gak ditempati tapi ini yang ngurus saya jadi untuk bagian bersih-bersih dan ngurus setiap minggunya itu saya jadi saya yang ditugasi ngurus rumah ini nah karena temen-temennya Mas Ujeng ini banyak sementara tidur disini aja disini ada sekitar 4 kamar yang laki-laki nanti bisa ngelar tiga disini tidur di daerah ruang tamu nanti kalau perempuan bisa masuk ke kamar nah waktu itu ada sekitar 3 anak kecil yang ikut dari anak-anaknya temennya Ujeng itu nah ketika ada disana barulah mereka ini menuju ke rumah Pak RT begitu sampai di rumah Pak RT Pak RT bilang Mas saya mohon maaf awalnya kan Masnya ini bilang kalau acaranya di sekitar tanggal 27 nah ternyata Masnya molor mundur acaranya iya Pak saya minta maaf Ujeng bilang seperti itu nah ini masalahnya tanggal 6 itu di sini ini ada acara Mas memperingati seribu hari almarhum kakak saya oh gitu Pak RT iya takutnya saya gak bisa bantu jenengan kalau pas belanja ke pasar beli sembako lah Ujeng bilang yaudah gak apa-apa Pak RT biar saya urusi sama Pak Yasin nah akhirnya sepakatlah mereka Pak RT menyerahkan urusan itu ke Pak Yasin jadi yang menemani belanja sembako itu ditemani Pak Yasin nah menjelang hari siang hari itu Ujeng dan teman-teman langsung ditemani Pak Yasin menuju ke pasar mereka beli keperluan sembako seperti beras minyak gula, kopi dan lain sebagainya begitu semua sudah terpenuhi kembalilah mereka ke rumah itu nah sore harinya barulah Pak Yasin bilang mas ini pembagiannya gimana karena disini ini banyak janda-janda tua gak mungkin kalau dikumpulkan di satu tempat ya gak apa-apa Pak kita bagi aja menuju ke rumahnya masing-masing nah sekitar jam 7 malam Pak Yasin ini nemenin ngobrol mereka ngobrol-ngobrol dan waktu itu Pak Yasin bilang sekali lagi mas Ujeng sudah disampaikan belum ke teman-temannya jenengan bahwa nanti malam itu jangan kaget kalau ada orang yang mukul-mukul semacam kentongan itu pertanda jamnya oh iya Pak lupa Pak nanti saya sampaikan akhirnya Ujeng bilang ke teman-temannya teman-teman ini nanti malam kalau ada suara kentongan gak usah takut karena memang disini ciri khasnya seperti itu dan kalau ada yang denger misalnya ada yang kebangun katanya Pak Yasin gak boleh keluar rumah karena bahaya lah berhubung ini banyak orang jadi ada yang tanya kenapa kok gak boleh keluar kenapa nah terutama yang cewek-cewek ini takut karena mereka sudah berpikiran yang macam-macam suasana desa ini di atas jam 6 malam sudah sangat sepi sekali jarang sekali ada orang yang keluar rumah nah akhirnya ketika mereka terus tanya Ujeng pun mengalihkan perhatian sudah lah gak ada apa-apa sudah kalian istirahat besok pagi kita akan melakukan kegiatan tugas kita ini banyak ya sudah mereka pun tidur sekitar jam 9 malam mereka tidur dan pada waktu itu sekitar jam setengah 1 dini hari Ujeng ini kebangun tiba-tiba dia ini merasakan gerah padahal suasana di dusun itu dingin tapi gak tau kenapa malam itu Ujeng ini ngerasa gerah sekali jadi dia kebangun dan dia membuka pintu menuju ke teras dari situlah Ujeng mulai ngerokok dan melihat jam setengah 1 dini hari Ujeng ini denger samar-samar dari dalam rumah itu denger ada pementasan wayang yang disetel dari radio Ujeng pun mengabaikan nah sekitar 10 menit kemudian suara radio ini mati nah Ujeng pun berpikir oh mungkin orangnya mau tidur dimatikan ternyata setelah Ujeng ini ngerokok 5 menit kemudian Ujeng denger ada yang mukul oh berarti jam 1 nah dari situ Ujeng mulai matikan rokok begitu Ujeng mau masuk rumah dia itu denger di luar itu ada semacam orang yang ngomong jadi dia denger ada suara orang yang ngobrol jadi waktu itu Ujeng mengabaikan kata-kata dari Pak Yassin dia keluar rumah dan melihat ke arah dusun itu di jalan itu ternyata di arah sebelah kanan ini Ujeng melihat banyak orang yang jualan dan umumnya orang-orang ini jualan di lantai jadi mereka menggelar semacam tikar mereka jualan di sana dan hanya mengandalkan lampu minyak Ujeng penasaran karena waktu itu dia juga ngerasa lapar dia melihat banyak orang yang jualan ada yang jualan kacang rebus ada yang jualan bubur dia pun deketin waktu itu Ujeng itu tertarik ada orang jualan bubur yang ditaruh di gentong-gentong semacam tanah liat dia pun mendekati yang jual itu nenek-nenek umuran sekitar 60 tahunan beliau wajahnya sudah keribut sekali Ujeng mendekat dan langsung tanya mbah kalau tumbas bubur setunggal saya beli bubur satu si nenek ini beliau cuma diem jadi waktu itu Ujeng belum curiga Ujeng mengira mungkin pendengaran nenek ini mungkin terganggu jadi Ujeng ngomong lagi mbah tumbas bubur setunggal sambil tangannya seperti ini tapi nenek itu seolah gak melihat sosoknya Ujeng nah karena Ujeng ini gak ambil pusing dia pun noleh ke arah kanan ada orang yang jualan kacang rebus dan juga disitu ada jagung rebus Ujeng pun mendekat dan dia bilang mbah orangnya yang jual juga kakek-kakek juga tergolong tua dia bilang mbah saya beli jagungnya satu ternyata sosok kakek ini juga gak melihat seolah-olah cuek kepada Ujeng dari situ Ujeng ngerasa aneh sementara banyak sekali orang yang lalu-lalang jadi suasana ini persis seperti pasar malam ada orang yang beli ada orang yang ngobrol Ujeng gak curiga sama sekali dia pun jalan-jalan ngeliat dan waktu itu ada yang menarik perhatian Ujeng dia ngeliat ada sosok bapak-bapak yang di depan lapaknya itu beliau menjual banyak sekali keperluan jenasa jadi ada kain kafan kain kafan itu semua tertulis ada yang ukuran 11 meter ada yang ukuran 9 meter dan beliau juga menjual bunga-bungaan pokoknya beliau ini jual perlengkapan jenasa nah dari situ Ujeng agak merinding ini pasar kok aneh apa mungkin aku ini orang asing apa mungkin yang belanja disini ini harus sudah kenal jadi Ujeng pun mengabaikan akhirnya dia kembali ke rumah begitu dia kembali ke rumah langsunglah dia tidur keesokan harinya Pak Yassin datang Pak Yassin datang seperti biasa menyiapkan makan dan Ujeng pun cerita Pak Yassin kalau malam itu disini selalu ada pasar malam ya dari situ Pak Yassin langsung kaget pasar malam apa mas ya itu lho pak semalam itu saya gak bisa tidur terus saya denger ada orang yang mukul kentongan satu kali berarti kan jam satu terus saya kok denger ada suara orang yang ngobrol begitu saya keluar saya lihat ada pasar malam saya itu rencana mau beli bubur atau makanan-makanan apa karena waktu itu saya lapar lah kok orang-orang ini cuek semua jadi Pak Yassin itu langsung kayak kaget mendengar penyataan dari Ujeng wah enggak mas enggak ada pasar malam mas lah Ujeng masih ngotot loh kemarin saya lihat sendiri Pak tapi orangnya cuek-cuek ya sudah lah mas jangan dibahas itu mungkin Mas Ujeng mungkin ngelindur enggak Pak saya lihat sendiri bahkan saya sempat ngelihat orang-orang itu jualan ada orang yang jualan bubur ada orang yang jualan jagung rebus bahkan ada yang orang jualan perlengkapan jenazah di sana nah Pak Yassin langsung kaget terus bilang yaudah mas ini makan dulu ayo makan dulu lah teman-teman yang lain ini belum tahu cerita dari Ujeng itu Ujeng pun makan mereka makan dan belum cerita ke teman-temannya dia cuma cerita ke Pak Yassin setelah itu sekitar jam 9 pagi barulah mereka ini bagi-bagi sembako itu mereka ditugaskan untuk bagi-bagi sembako ke tempat-tempat yang sudah ditentukan lah awal yang mereka tuju adalah rumah di sebelah karena yang paling dekat dengan mereka adalah rumah yang ada di samping rumah yang mereka tinggali begitu Ujeng mau ke sana ternyata Pak Yassin bilang loh mas mau kemana ya ini Pak rumah yang dekat dulu loh itu rumah kosong gak ada yang nempati lah Ujeng pun heran loh rumah kosong gimana Pak uang 2 malam ini saya denger dari dalam rumah itu ada yang nyetel wayangan dari radio akhirnya Pak Yassin itu ngerangkul Ujeng mas rumah ini kosong sudah 5 tahun sampai gak liat apa gentengnya sudah bolong kayak gitu dari situlah Ujeng ngeliat ternyata rumah itu berantakan dan hampir robo padahal ketika pertama kali Ujeng ngeliat rumah itu kokoh rumah ini masih bagus dan selama 2 malam berturut-turut Ujeng itu denger bahwa di dalam rumah itu ada aktivitas dan lebih sering Ujeng mendengar dari dalam itu si pemilik rumah ini nyetel wayangan dari radio lah begitu Pak Yassin nunjuk ke arah genteng dan gentengnya itu bolong rumah ini sudah hampir robo Ujeng itu langsung seketika merinding Pak Pak Yassin rumah yang disini ini banyak yang kosong Pak ya kan sudah dibilang sama Pak RT rumah yang disini ini banyak yang kosong ditinggal pemiliknya jadi dari rumah ini ini kosong disampingnya lagi kosong ya rumah ketiga itu baru rumahnya Pak Bakri dan disamping rumah Pak Bakri itu kosong lagi baru di deretan sana masih banyak penghuninya lah barulah Ujeng dan teman-teman bagi-bagi dan waktu itu Ujeng ini bawa kamera untuk dokumentasi mereka begitu Ujeng sampai di satu rumah sama salah satu temannya Pak Yassin ini menuju ke arah barat jadi Pak Yassin ikuti rombongan yang satunya disitu Ujeng bersama satu orang temannya menuju ke satu rumah ada rumah yang dilihat oleh Ujeng ini rumahnya terbuat dari bangunan bambu dan menurut informasi itu adalah janda tua dan beliau hidup seorang diri disitu begitu selesai melihat catatan Ujeng pun mengambil rumah tersebut langsung Mbah ini ada sembako dari kami teman-teman dari Surabaya oh nge-nge nak maturnuun Mbah ngapun ten mohon maaf saya bisa ngambil fotonya buat dokumentasi Mbah buat laporan oh nge-nge nak jadi akhirnya nenek ini di foto sambil bawa sembako setelah Ujeng memotret setelah itu mereka pun pamit Ujeng pamit mereka langsung bagi-bagi lagi singkat cerita sore hari sekitar jam 3 sore mereka kembali lagi ke rumah itu dan mereka ngobrol-ngobrol dari semua sembako ini sudah dibagikan semua dan akhirnya Ujeng ini melihat lagi foto-foto yang dipotret oleh Ujeng ada satu foto yang menarik perhatian Ujeng jadi pada saat Ujeng ini memotret janda tua yang waktu itu dia potret di belakang janda tua itu di belakang nenek-nenek itu berdiri satu nenek-nenek jadi ada satu nenek yang berdiri persis di belakang nenek tua itu ada nenek satu lagi nah itulah yang membuat Ujeng ini langsung merinding karena pada waktu Ujeng itu memotret satu nenek ini dia itu gak ngeliat satu orang pun disana tapi begitu ngeliat foto dia ngeliat di belakang nenek itu ada satu nenek lagi yang wajahnya itu pujat dan yang membuat Ujeng itu takut nenek itu yang pernah ditemui di pasar malam yang beliau waktu itu jualan bubur nah disitulah langsung Ujeng dia noleh kanan-kiri nyari Pak Yassin begitu Pak Yassin ini dateng langsung lah Ujeng manggil Pak Yassin Pak saya mau ngomong ngomong apa mas ini gini pak saya kan tadi ke rumah nenek-nenek itu saya bagikan sembako dan saya motret itu nenek itu kan tinggal sendiri dan begitu saya motret ini hasilnya kok kayak gini ditunjukkan lah ke Pak Yassin Pak Yassin itu kaget kok bisa kayak gitu ya mas ini nenek yang di belakangnya nenek ini siapa pak oh ya itu adiknya mas beliau sudah almarhum sudah meninggal dua tahun yang lalu ya Allah kok bisa ke potret akhirnya teman-teman ini langsung ngumpul semua kenapa ini loh kok bisa ke potret ternyata semua itu ngeliat ada sosok nenek yang di belakang nenek tua itu wajahnya ini pucat dan semua teman-teman itu karena takut ngeliat foto itu karena keliatan sekali bahwa orang yang berkiri di belakang sosok nenek itu wajahnya pucat dan keliatan sekali kalau beliau itu bukan manusia dari situlah ujang cerita lagi ke Pak Yassin Pak yang waktu saya bangun malam hari saya ngeliat ada pasar malam itu sosok nenek ini beliau jualan bubur wah yang bener mas jangan ngada-ngada iya Pak bener Pak ngapain saya bohong nah akhirnya Pak Yassin pun sempat diem gak ngomong apa-apa akhirnya setelah itu mereka pun fokus lagi dia beres-beres teman-temannya beres-beres semua karena keesokan pagi mereka akan kembali ke Surabaya jadi mereka akan bermalam lagi satu malam disana nah sekitar jam 6 malam Pak RT itu dateng akhirnya ujang dan teman-teman ini juga ngobrol sama Pak RT dan waktu itu sekitar jam 9 malam ketika semua teman-teman ini sudah masuk disitu cuma tinggal ujang dan dua orang teman laki-lakinya ujang ada juga Pak Yassin dan juga Pak RT dari situ ujang itu tanya lagi ke Pak RT Pak RT saya tanya Pak Yassin itu Pak Yassin belum jawab tanya apa mas Pak RT yang tanya gitu gini Pak yang pertama begitu kami survei disini saya pertama kali sampai di dusun ini teman saya itu katanya nabrak anak kecil dan anak kecil itu lari terus terang saya sama istri itu juga ngeliat dari arah belakang nah begitu saya cari si anak kecil ini ternyata wujudnya itu gak ada Pak tapi ada suara anak kecil ini nangis begitu saya ngeliat di arah kanan ini cuma kandang ayam dan di sebelah kiri itu ada polon-polon bambu oh disitu ya mas di deket jembatan kata Pak RT iya Pak Pak Yassin itu diem aja sambil nunduk akhirnya Pak RT tanya ke Pak Yassin kok gak mau cerita nih toh Sin kok kamu gak cerita Sin kata Pak RT iya wagah aku wadih Pak Yassin bilang seperti itu jadi keterangan dari Pak Yassin itu ternyata Pak Yassin ini takut mau cerita dari situlah Pak RT cerita gini mas perwujudan anak kecil itu mas itu dipercaya warga adalah lelembut-lelembut yang tinggal disini nah mungkin waktu itu sampean dilihatkan oleh anak kecil kadang-kadang banyak juga orang yang pertama kali sampai di dusun ini itu mereka melihat ada satu keluarga dan satu keluarga ini berwujud seperti manusia pada umumnya tapi wajahnya begitu menyeramkan nah akhirnya setelah mendengar penjelasan itu Ujang ini jadi semakin takut nah terus Pak yang kalau setiap malam ada yang mukul-mukul kentongan itu bener Pak RT bilang memang bener mas ada orang yang tugasnya memukul kentongan disini cuman itu jarang percaya atau enggak ketika sampean tinggal di dusun ini setiap malam sampean pasti mendengar kentongan itu meskipun orang yang melakukan ini enggak setiap malam tapi pasti sampean denger ada kentongan tersebut nah Ujang tanya lagi Pak terus saya melihat ada pasar malam itu gimana Pak loh sampean ini melihat pasar malam Pak RT ngomong seperti itu iya Pak diceritakanlah oleh Ujang sampe kemudian Ujang itu nunjukkan foto dan foto tersebut yang disinyalir adalah orang yang sudah meninggal dua tahun yang lalu dan waktu itu Ujang melihat bahwa sosok nenek itu jualan bubur di pasar malam itu nah Pak RT menjelaskan di desa ini ini memang ceritanya dulu sebelum ada desa ini dulu ada satu orang yang istilahnya bapak alas desa ini jadi beliau yang pertama kali menempati desa itu begitu pertama kali membuka desa ini beliau itu sering diganggu dari situlah semakin berjalannya waktu semakin banyak penduduk yang tinggal di desa ini awalnya beliau itu bilang ke penduduk desa setiap malam jangan sampai desa ini sepi minimal harus ada satu aja orang yang melek harus ada satu orang yang terjaga dari tidurnya karena desa ini perlu dimelei kalau gak gitu desa ini akan dalam bahaya dan makhluk halus itu terus mengganggu lah ini sudah menjadi kesepakatan warga dusun disana dan itu terjadi selama bertahun-tahun sampai kemudian menginjak tahun sekitar 2005 ke atas tradisi ini mulai dihilangkan oleh warga karena banyak sekali anak-anak muda yang mengabaikan hal tersebut mereka bilang bahwa hal tersebut gak masuk akal jadi mereka mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan itu sampai pada akhirnya warga itu percaya bahwa leluhur mereka itu yang menjaga desa tersebut dengan cara mereka membuat pasar goib atau pasar setan dan yang melihat pasar setan ini adalah orang-orang yang tertentu hanya orang-orang khusus yang bisa melihat wujud dari pasar setan yang ada di dusun tersebut setelah Pak RT pamit pulang Pak Yasin juga pamit pulang Ujang ini juga kepikiran akhirnya cerita-cerita dari Pak RT dan juga Pak Yasin tadi akhirnya waktu itu Ujang gak bisa tidur dia cuma noleh kanan noleh kiri waktu itu dia ngerasa takut dan dia coba ngelawan nah dia coba bangunkan satu temannya ternyata temannya sudah tidur semua waktu itu Ujang gak bisa tidur dan ngelihat posisinya setengah satu dini hari nah dalam posisi itulah Ujang itu denger di rumah samping itu dia mendengar lagi ada suara pementasan wayang dari radio nah Ujang semakin takut karena dia sudah tahu bahwa rumah ini sudah lama kosong dan sudah lama terbengkalai tapi suara pementasan wayang dari radio itu terdengar lagi samar-samar Ujang mulai takut dan gak lama kemudian dia denger lagi kentongan sadu dong nah dari situlah dia denger lagi banyak sekali orang yang lalu-lalang di depan rumah itu seperti layaknya pasar tapi Ujang sama sekali gak berani ngelihat keluar karena dia tahu bahwa di luar ini adalah sosok-sosok gaib dia gak berani keluar dan langsung dia nutup selimut dia langsung coba untuk tidur tapi karena Ujang itu terus takut jadi dia gak bisa tidur nah begitu Ujang nutup selimut dia itu denger kayak ada orang yang jalan jadi dia denger kayak ada orang jalan tapi jalannya itu seperti nyeret seret 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 dan sosok ini duduk persis di kursi kursi itu kerasa kalau ada yang duduk dari situ Ujang gak berani ngelihat dan tiba-tiba Ujang itu denger suara suara itu suara nenek-nenek dan beliau bilang kok turung-turung leh langsung lah Ujang itu ketakutan dia teriak wah tolong tolong teman-temannya bangun semua seaking takutnya Ujang Ujang ini juga mengaku gak pernah sebelum-sebelumnya Ujang mengalami takut yang bener-bener takut seperti malam itu jadi begitu teman-temannya bangun Ujang kamu kenapa Ujang kamu kenapa Ujang tolong tolong begitu teman-temannya bangunin Ujang baru berani buka selimut ternyata begitu dia ngeliat ke arah kursi kursi ini kosong gak ada sama sekali orang tapi Ujang juga ngerasa tadi itu bener-bener ada yang ngomong ke dia nah dia pun cerita tolong jangan ada yang tidur temenin aku aku takut aku takut yaudah yuk tak temenin jadi akhirnya sampai subuh hari Ujang ini ditemenin dua orang temannya dia gak bisa tidur barulah keesokan paginya Ujang dan teman-teman pamit ke Pak Yassin dan juga ke Pak RT mereka pun pulang menuju ke Surabaya nah beberapa hari kemudian si Hesti ini lapor ke Hendra dia bilang bahwa semua acara ini sudah dilakukan dan sembaku sudah dibagikan dari situlah Hendra juga mengucapkan terima kasih dan Hendra sempat bilang kalau ada foto-fotonya bisa gak aku dikirimin akhirnya Ujang ini ngeliat lagi di laptop foto-foto itu sebelum dikirimkan ke Hendra begitu Ujang ngeliat satu foto yang sempat dilihat oleh Ujang dan juga teman-teman yang lainnya bahwa ada sosok nenek-nenek pujat persis di belakang nenek tua itu waktu itu ternyata fotonya sudah gak ada dan dicari lagi benar-benar oleh Ujang fotonya benar-benar gak ada dan sampai cerita ini diturunkan Ujang sendiri mengaku foto itu masih belum ketemu nah dari pengalaman Ujang inilah semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil kesimpulan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ujang dan Hesti yang telah mengirimkan cerita ini semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua mohon maaf kalau ada salah-salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati